Suara saya terdengar? Ya, sekarang lebih jelas. Oh, lebih jelas ya. Oke, slide show-nya sudah jalan ya ini? Ya, sudah. Oke. Oke, selamat pagi. Dan kecetan mahasiswa, kalian. Saya akan memperkenalkan mengenai sensor in oil and gas industry ini. Kalau kalian lihat, saya masih ada NPM 04, 05, 030, 030, 030. Ini ada perkenalan sedikit. Saya lulus di teknik elektro I tahun 2009, mengajari control system. Jadi, saya lulusnya barengan sama Pak Tommy. Jadanya mungkin saya lanjutkan karir di pekerjaan Pak Tommy. Lihat terus. Dan sekarang jadi dosen. Oke, kemudian saya tempat 3 tahunan sebagai instrument engineer di anak perusahaan PGN. PGN Solution namanya. Kemudian 3 tahun, saya pindah ke perusahaan engineering Korea, namanya Diyusif Building and Marine Engineering, sampai tahun 2016. kemudian pada tahun 2016 sampai sekarang, saya bekerja di petamina engineering service. Ini dari sana. Kemudian ini kita akan bahas di tengah ini. hari ini objektifnya ini saya luluskan ada dua. Pertama ini memberikan para mahasiswa brief introduction ya, bisa dibilang perkenalan dasar lah tentang teknologi di industri online gas. Tapi memang ini tidak mendalam ke detail elektroniknya. Tapi ini memperkaya bagaimana nolak kita tentang sensor seperti apa sih yang digunakan secara umum ya, secara umum seperti apa di industri online gas. Oke, kemudian mengenai basic process control ya, sebenarnya nggak hanya di online gas, tapi di industri juga ada tiga komponen dasar ya, digunakan. Misalnya kita ada suatu proses yang mau kita kontrol gitu kan. Selalu ada yang namanya sisi sensor, controller, dan juga ini kita katakan secara umum aktuator. Nah, ini ada istilahnya transmitter. Mungkin transmitter ya, ini mungkin di perkuliahan atau kita selalu masyarakat itu bisa jelaskan. Nah, ini jadi istri dari sensor, controller, aktuator. Sensor atau transmitter, kemudian controller. Controller itu bisa yang dari skill, misalnya single loop control, kemudian PLC, kemudian sampai CCS. Kemudian aktuator itu bisa, kalau disini contohnya saya control dari yang control valve ini mengatur bukaan akhirkan serida. Bisa juga on off valve, bisa juga pompa atau sensor. Nah, ini tapi yang kita bahas itu hari ini hanya di sisi dunia saja. Sensor. Kalau kita mengenal secara umum. Kemudian kalau gambaran secara umum, misalnya sensor ya, di mana itu itu ada parameter-parameter yang di monitor, seperti ada pressure, misalnya tadi pressure sensor ya, kemudian ada temperatur, ada flow, ada light flow, ada analyzer, ada juga mungkin fire engage ya. tapi ini fire engage untuk SPC. Nah, ini banyak metodenya. Pressure, ada yang mengukur pressure yang saja. Ada alat yang juga mengukur differential pressure. Kemudian temperatur, sensornya ada yang eksisten temperatur detector, ada yang thermocover, flow itu mungkin ada yang orifice turbine, nah ini dan metode-metode ini mungkin tidak saya jelaskan, masing-masing secara detail, nanti mungkin kalau penasaran bisa search saja di Google, di YouTube, atau mungkin di YouTube juga sudah ada, mungkin tidak menyampaikan sesuatu yang secara umum kita pelajari di buku, mungkin yang kita temui di dunia real itu pandara apa yang dipakai, nah, seperti itu. nah, ini kemudian, nah, ini tadi yang saya bahas sedikit, ada mengenai transducer, mungkin kita paham, pernah mendengar ya, transducer, mungkin kalau transmitter, kita dengarnya itu mungkin taunya di telekomunikasi, mungkin, telekomunikasi pemancar itu transmitter, kan, tapi kalau di dunia ini proses kontrol, transmitter itu seperti ini, jadi kalau transmitter itu kayak, ini film of or visio resistor sensor mounted on sensor connection, sensor convert pressure into analog electron output, seperti millivolt, perfollow, seperti ini. kemudian transmitter itu not linearized or temperature compensated, tapi kalau transmitter itu sebenarnya seperti transducer, tapi linearized, compensated, amplified. ini the signal from transducer, jadi setelah data yang dari transducer, itu diolah lagi, jadi satu data yang lebih standar, jadi maksudnya output dari transmisor itu bisa 0 sampai 5 volt, atau 0 sampai 10 volt, tapi yang paling umum di process industri itu nilainya 4 sampai 20 miliampere, 4 sampai 20 miliampere, bisa juga digitar. Kemudian itu nilai ini menjadi nilai nanti saya jelaskan lagi, batas atas dan batas bawah, atau bisa diistilahkan zero dan setelah nah ini contohnya seperti ini misalnya kita punya ini flow transmitter mengukur dari 0 sampai 100 meter kubik per hour, nah ini ketika nilainya 0, nah ini misalnya ini ketika flownya 100 meter kubik per hour, maka output transmitter itu 20 miliampere, tapi ketika ketika ini masih 0, maka output transmitter itu output transmitter itu 4 miliampere, nah ini seperti ini, nah ini lewat output pair cable ya, nah ini makanya 4 miliampere itu lower range value, kemudian 20 ampere itu upper range value, lower range value atau upper range value ini yang jadi apa, jadi batas atas bawah atau batas atas vibrasi, gitu, kemudian ini resource transmitter misalnya ya, kalau saya juga punya cipu lain, resource transmitter dikalibrasi 0 sampai 10 bar, gitu, maka lower range value pada saat 20 miliampere 0 bar, kemudian upper range value pada saat 20 miliampere 10 bar, kemudian kalau di tengah-tengah misalnya si DCS ini menerima 12 miliampere maka kita tahu itu sebenarnya data yang mau dikirimkan itu 5 bar, gitu, karena di tengah-tengah itu linier, tapi mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa standar yang dipakai 4 sampai 20 miliampere, ada yang bisa menepas oke, siapa ada mungkin yang bisa ini mau coba jawab siapa ya Adit bisa jawab kenapa sih 4 sampai 20 kurang tahu sih mungkin ada spesifikasinya kurang tahu sih oke ada yang mau coba jawab lagi ada masuk ke ADC Pak atau mikrocontroller oke silahkan Pak Gunawan coba jadi seperti yang sebelumnya di perjelasan sebelumnya ada opsi lain memang keluarannya bisa 0 sampai 5 volt gitu kan kita sering kalau ada yang main mikrocontroller ya kalau kita ADC itu kita bisa baca 0 sampai 5 volt gitu kan kita bisa baca mungkin 0 sampai 10 gitu kan nah tapi memang ada kelebihannya kalau kita menggunakan seperti ini current ya mungkin salah satunya kalau misalnya kita pakai tegangan gitu kan di kabel itu tetap ada hambatan jadi kadang itu nggak bervariasi kabelnya bisa satu transmitter jauh dari controller ada yang hambatannya berbeda-beda tapi kalau kita pakai current transmitter yang men-transmit current seperti ini hambatan itu cenderung tidak terlalu berpengaruh kemudian ya mungkin nilai 4 4 ini juga bisa mengindikasikan perbedaan dengan misalnya kabel putus kalau kabel putus kita tahu open circuit makanya tidak ada current yang menalir dari transmitter ke controller seperti itu tapi kalau kita menerima kabel yang fair kita sudah yakin nah ini benar kabelnya tidak putus berarti memang sensor menunjukkan pada lower range value ini mungkin apa namanya diskusinya sambil ini aja ya kalau ada yang mau nanya boleh kok langsung di tengah presentasi gitu ya Pak Gunawannya boleh ya boleh ada yang mau nanya mungkin selain itu mungkin kalau enggak saya coba tanya deh itu berarti signalnya masih analog ya analog ya betul dari dari transmitter ke DCS analog disini maka baru ke AD converter dari di dalam DCS atau PLC nah ini ada namanya analog input card di PC controller jadi biasanya sudah pakai card gitu ya iya oke oke mungkin itu dari saya ada yang lain yang mau coba tanya silahkan Umar mungkin biasa nanya maaf Pak mau nanya mungkin mungkin saya tadi agak kurang dengar atau update bargi itu apa ya Pak bargi itu bar dan gate bar itu kanan oh bar 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 absolute bar gate ini disincap bar g mana sih Pak kenapa ya Pak Gunawan tadi apa g nya gate ada gate ada absolute kanan oke ini salah satu contoh yang saya kasih menggipur preser itu standar ya bargi itu ya ya bukan bukan yang pascal atau ini ya apa namanya kalau mungkin tergantung tergantung ini plan di mana dia bekerja ya kalau beberapa mungkin kalau saya di PGN mereka pakai bar bar gate kemudian kalau di Pertamina mereka beda mereka pakai kilogram per centimeter nah itu ya 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 memang beda-beda tergantung plan nya dulu di desainnya pakai standar yang bagaimana mungkin ada yang lain mau bertanya silahkan oke deh cukup saya mau nanya bentar itu alat yang sebelah kiri itu sebesar apa sebesar apa ya ya kayak dua kepala tangan kali ya atau tiga kepala tangan ya gak terlalu besar ini kita bahas lebih detail lagi itu nanti ada ya di bagian bawah ya di slide selanjutnya tentang alat ini kita bahas oke oke kita lanjut ya silahkan kemudian ini properties of oil and gas sector jadi ini mungkin hal-hal yang menurut saya kita gak dapatkan di buku lah kalau seperti ini mungkin kita dapatkan di di dunia kerja atau kita mungkin ya banyak ketahuan nya di internet seperti ini properties of oil and gas sector kita tahu ini misalkan dia ada saya sebutkan mungkin explosion proof kemudian weather proof corrosion proof kemudian menggunakan exotic weighted material ini apa nanti mungkin saya jelaskan kemudian sistem groundingnya kemudian ketentuan untuk RF immunity kemudian communication protocol yang dia punya kemudian ada namanya seal certification mungkin kita akan coba bahas satu-satu sedikit-sedikit mungkin tapi hanya brief brief explanation nya kalau kita mau mau apa kalau lebih bisa cari di internet mungkin ini sedikit saya jelaskan tentang explosion protection method jadi karena sensor di industri oil and gas itu ditaruh istilahnya di hazardous area hazardous area juga nanti pengaruhnya karena ada kemungkinan gas release di dalam misalnya di wilayah oil and gas atau di hilang atau di offshore platform mungkin nah ini makanya ada explosion protection method ini based on IEC 60079 jadi ada beberapa protection method ini jadi kalau satunya ini oh ini saya sebutkan mungkin ada yang namanya flame proof and closure atau dengan kode EXD flame proof and closure ini satu proteksi yang mana and closure nya itu flame proof sehingga kalau misalnya ada elektronik di dalamnya meledak nanti tidak akan dimimpulkan meledakan keluar atau temperatur yang dihasilkan dari dari keluar dari enclosure itu tidak cukup tinggi untuk melaksimakan percikan karena dari percikan nanti bisa jadi ledakan ini ada zone-zone yang bisa dipakai dia bisa digunakan di ada istilah zone jadi ada zone-nya zone 0 yang dimana gas soalnya gas eksplosif itu selalu ada zone 1 itu mungkin agak ada tapi tidak terlalu sering gitu kan tidak setiap waktu zone 2 itu kemungkinan ada dalam kurun waktu tertentu dan lain itu dinamakan safe area seperti itu ada juga namanya proteksi increase safety increase safety itu biasanya tidak untuk elektronik biasanya untuk sambungan-sambungan ada istilahnya junction box ada istilahnya terminasi jadi increase safety ini alat-alatnya didesain untuk prevent high temperature and fast jadi sudah sudah didesain untuk ada juga ini contohnya intrinsic safety intrinsic safety itu artinya alat-alatnya itu didesain sebagaimana itu untuk menghasilkan hanya menghasilkan low current atau low voltage jadi karena dia sangat low power maka kemungkinan dia untuk menghasilkan perkikan itu sangat kecil ini suara saya kedengeran ya jelas oke oke kemudian ada yang lain mungkin press right apparatus ini caranya kita misalnya punya box dalamnya ada anekronik nah itu kita kita injekkan dengan press tujuannya apa tujuannya agar tidak ada gas gas eksplosif yang bisa masuk ke dalam box elektronik kita nah itu namanya proteksi EXP press aparatus kemudian ada ini encapsulation ini artinya gunakan semacam elektroniknya dilapisi material yang merendah sama ini oil immersion juga ini kemudian ada powder filling dengan powder kemudian protection yang N ini mirip kayak intrinsic safety bahwa dia dalam kondisi normal tidak akan menghasilkan smart dan seterusnya ini kalau pembahasan ini sebenarnya banyak juga di internet kalau kalian curious bisa search lagi tentang explosion protection explosion proof atau intrinsic safety intinya kalau elektronik di online mereka biasanya sudah certified mengambil salah satu proteksi yang digunakan certified itu mungkin nanti ada per party certified sayangnya yang saya tahu di Indonesia sepertinya belum ada badan untuk mencertifikasi explosion protection kemudian ini mungkin sekarang kita soalnya IP rating ini mungkin sekarang kita sudah cukup sering mendengar karena handphone pun sekarang sudah di rating IP rating ini IP rating ini berdasarkan IDC 60529 ini ada ada IP ada dua angka ada yang depan dan belakang angka depan ini menjelaskan proteksi terhadap solid angka di belakang ini menjelaskan proteksi terhadap water jadi ada IP ada IP 55 IP IP 65 ada IP 6 mungkin kita biasanya lebih tertarik terhadap angka kedua ini kalau misalnya angka kedua misalnya angka angka ini protection against jet water kalau angka yang 6 ini water from heavy or water projected to powerful jet IP 67 ini misalnya bisa direndam setelah ke dalam 15 cm sampai 1 meter untuk 30 menit ini kayak dulu kan yang paling awal mungkin kayak Sony Xperia sudah IP 68 itu sejak lama sudah ada nah ini kalau di paling umum gunakan minimum IP 65 untuk peralatan outdoor untuk sensor central outdoor itu protection against jet water itu yang selanjut kemudian ini seperti ini ini laser transmitter contohnya ini kalau ini yang digambar saya ini namanya differential pressure transmitter ini sama juga membaca pressure kemudian mengubah menjadi 420 milliamp ini seperti ini corrosion proof corrosion proof and exotic material jadi biasanya desainnya pun cara casing misal menggunakan aluminium atau stainless steel 316 housing 316 ini ini seri tipe stainless steel yang namanya austenistic jadi stainless steel yang tanpa campuran FE FE itu ferro unit artinya tidak bersifat magnetik nah ini biasanya seperti ini bahan yang seperti ini lebih cenderung untuk tahan korosi terhadap cuaca misalnya karena kadang-kadang kalau kita misalnya absorb platform itu kan itu kan absorb platform itu kan ya daerahnya di pikir laut di laut nah itu kan itu kan berarti cuacanya udaranya udaranya mungkin bergaram itu cenderung korosi makanya mereka butuhkan sistem yang anti korosi kemudian portidikilang pun biasanya di pinggir laut karena airnya dari laut nah itu kan tetap udaranya lebih korosif daripada di tempat lain kami biasanya butuhkan casing yang housing yang fluorescent proof terus kemudian ini ini namanya money fault money fault ini untuk seperti kerannya kerannya untuk ini ada lima gitu kan ini ada untuk drain untuk block kemudian ada untuk equalization nah ini ini dari stainless steel juga karena ada ada kemungkinan fluida itu bisa saja korusif ini kan ini bersentuhan dengan fluida ini fluida bisa saja korusif atau misalnya kita banyak yang diukur kalau mengandung sulfur atau mengandung kadang kita mengukur juga level air gitu kan beberapa ada yang korusif nah karena sifat yang korusif juga di dalam transmitter ini kan sebenarnya ada transducer juga transducer ini tapi di bagian depannya ini ada namanya diaphragm diaphragm ini yang bersentuhan bersentuhan secara langsung dengan fluida yang di measure jadi setelah bersentuhan dengan fluida mungkin ada komponen piezo resistifnya dia membaca dari diaphragmnya menggahkan piezo resistifnya baca kemudian mengubahnya menjadi sinyal nah karena fluida itu kemungkinan bisa korusif juga makanya menggunakan diaphragm material itu esotik juga ini misalnya 316S ada yang material seperti ini hastaloy kemudian intonel monel lain-lain jadi ini materialnya secara rata kalau enggak stainless steel kalau enggak aloy-aloy aloy yang sifat propertisnya tahan karat seperti itu kalau pemilihannya seperti apa nanti mungkin bisa cari internet juga nanti apa sih kelebihannya material ini terhadap stainless steel paling umum digunakan memang yang 316 stainless steel oke kemudian ada juga mengenai bonding ada standar ini standar Amerika ya NEZ ini artikel 250 jadi seperti electrically conductive material ini contohnya memang metal piping water system jadi intinya sesuatu yang metal-metal itu punya risk electrical shock gitu jadi kayak tadi transmitter itu housingnya dari metal dari aluminium atau stainless steel gitu kan ada kemungkinan mungkin karena induksi karena mungkin sebelumnya ada sambaran petir misalnya disipitas itu atau mungkin udaranya berion ya ada kemungkinan metal itu bisa mengandung elektrostatic discharge nah itu makanya set metal itu di plant misalnya di grounding mau pipa mau dia struktur mau dia instrumen atau stension untuk instrumennya ya itu tetap juga di grounding seperti itu ini contohnya kalau grounding komentasi ada namanya sinyal grounding ada juga yang tadi metal case grounding kalau metal case grounding ini biasanya ada seperti baut di luar ini bisa ditempelkan untuk kabel grounding kabel grounding nanti ditempelkan ke ground ground network terdekat itu biasanya ground network yang bikin sistem elektrik kemudian ada grounding grounding untuk sinyal wiring untuk sinyal wiring ini fungsinya itu untuk memproteksi sinyal-sinyal tadi kan kita tahu transmitter mengirimkan sinyal analog ya sinyal analog ini kan 4 milliampere 20 milliampere itu kan analog itu dan misalnya jaraknya bisa sampai 100 meter 200 meter dari transmitter ke DC ada kemungkinan mungkin bisa terjadi noise noise dari luar mengganggu sinyalnya menimbulkan spike atau seperti apa makanya ada namanya ground sinyal wiring suaranya hilang Pak Gunawan halo ya maaf ini ground sinyal wiring ini ya ini untuk sinyal untuk melindungi dari elektromagnetik maka kita menggunakan namanya sinyal grounding jadi jadi ada suatu pembungkus pembungkus ya yang pembungkus kabel analog ini kemudian nanti akan digronding jadi kalau misalnya ada noise noise ini akan digronding ke ground tapi kita lihat ini hanya ada satu sisi di sini di transmitternya tidak ada ground ini ada tapi kita tidak hubungkan jadi memang aturannya adalah kalau biasanya di pengukuran sinyal analog groundingnya hanya dilakukan satu sisi jadi kalau ini nanti di ujung sini adalah di sisi DCS nanti ada kabinet kekul itu kemudian nanti di sisi DCS akan digronding nah kenapa hanya di satu sisi nah itu nanti ini ada istilahnya namanya ada namanya istilah ground loop ground loop itu adalah kondisi dimana kalau kita ada dua buah grounding yang bisa menutup satu loop maka ada kemungkinan jadi beda fonsial antara satu grounding dengan satu grounding lain ini bisa mengatakan namanya ground loop ini nanti menimbulkan noise tadinya kita tujuan awalnya adalah signal ini meminimalisasi noise dengan digronding itu karena kita grounding di kabel dari ujung transmitter dan ujung controller malah yang terjadi ground loop makanya ini tadi groundnya itu hanya di beberapa case memang ada yang groundingnya di transmitter saja ini bisa digunakan dalam bang ground kemudian ada namanya sebentar mungkin yang balik ke grounding dulu ada pertanyaan dari yang lain tentang ini grounding tarik saya mau nanya pak ya silahkan pak kalau misalnya kayak di offshore itu pak groundingnya kemana ya pak ya gini kalau di onshore sama offshore memang agak berbeda kalau sistem offshore itu namanya grounding itu adalah seluruh bodi dari kita istilahnya itu kan ada kapal ya kapal atau structure deck nah kalau untuk offshore seluruh seluruh dari bodi kapal itu dianggap ground kalau misalnya di atas kapal kalau di atas platform misalnya fixed platform nah itu struktur-struktur dari platform itu dianggap sebagai ground karena mereka akan paling terkoneksi dan ketika mereka melakukan fabrikasi sambungan antara misalnya besi ke besi itu ada mereka mereka biasanya buat suatu celah yang tidak dicat jadi untuk mengkoneksikan itu jadi namanya dimasking dimasking dan dikoneksikan jadi intinya supaya tidak tidak ada apa elektrostatic discharge yang bisa terangkap di satu misalnya besi gitu ya dan tidak mengalir ke tempat lain nah tapi kalau misalnya di konsor nah itu tim biasanya disiplin elektrical itu bikin beberapa titik mereka pasang ground road ground road itu menjadi titik nol ground seperti itu cukup jelas tapi perlu kita ingat juga misalnya grounding body kalau dan ini grounding signal umumnya biasanya juga selalu dipisah jadi grounding untuk signal biasanya kalau di instrumentasi di control room ya mereka taruh grounding untuk signal kemudian ada kabel kabel terkadang ada pelindungan karena kita di lingkungan oil and gas mungkin atau civil ya itu kan ada kemungkinan kabelnya itu misalnya lagi ada orang kerja terpacul gitu kan itu kan berarti kabel bisa bisa biasanya kabel itu dilindungi dengan armor armor itu dari itu kan tapi itu sebenarnya bukan signal itu di grounding di namanya sebenarnya plant earth kalau kalau untuk signal implement earth dan itu dipisah itu beda kemudian saya bahas lagi satu propertis yang lain ini oke bentar Gun masih ada lagi yang mau nanya tentang ground ini ya kalau boleh kalau ada boleh gak ada cukup oke yaudah mungkin saya tanya deh sebentar boleh contohnya kalau yang ground loop itu bisa dites gak sih maksudnya ada ground loop atau gimana indikasinya ada ground loop gitu dari sinyalnya atau dari hasilnya atau gimana kalau ground loop sebenarnya sih kalau di lapangan kita udah gak tes lagi karena memang kita sudah membuat misalnya instrumen tadi dengan kabelnya memang kita 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 sudah membuat bahwa groundingnya di satu sisi saja jangan di jangan di kontrol saja itu tergantung standar dari plan-plan tersebut beberapa instrumen ada yang memang harus di grounding di instrumennya saja bukan di kontrol itu mungkin di thermocopal grounded grounded thermocopal itu grounding di instrumen saja tapi memang ini 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 ya semacam fenomena saat jadi tidak diharapkan di kondisi aktual jadi biasanya memang kita gak oke jadi memang ini ya apa namanya mungkin kalau terjadi masalah baru dicari kenapa bisa seperti itu gitu ya mungkin salah satu ini gitu ya jadi misalnya tidak tersengaja misalnya kita kan di sisi instrumen ini tetap ada ground wire-nya sebenarnya di kabelnya mungkin tidak sengaja terkoneksi ke body transmitter jadi terjadi ground mungkin kalau misalnya pembacanya udah error-error itu kita bisa biasanya nanti ada juga sih mungkin diagnostik transmitter-nya nanti saya jelaskan tentang diagnostik transmitter oke sip yang lain gimana ada yang mau tanya lagi cukup oke Pak Goran silahkan lanjut tes lain itu kalau soal elektronik ada juga soal RF immunity misalnya tadi ya untuk meminimalisasi noise line ground itu kan instrumennya itu juga di tes terhadap RF radiated immunity ini sesuai dengan IM 6100 043 jadi ini the theory behind the radiated immunity that your device will encounter many types of electric field disturbance under normal usage misalnya kita kita punya ini kan measurement equipment tapi di dekat sana gitu kan misalnya ada ada motor motor itu kan sebenarnya ada sisi elektromagnetiknya ada motor induksi ada sisi menginduksi dari rotor ke rotor gitu kan nah itu rotor ke rotor mungkin saya kebalik nah ini atau dari penggunaan cell phone gitu kan nah ini untuk memastikan bahwa hal-hal seperti itu tidak mengganggu signal biasanya si measurement equipment itu di seperti ini jadi ini seperti ini ada test ada frequency untuk test gitu kan ada sinyal yang di generate sementara misalnya suatu instrumennya lagi mentransmit 420 mA ada sinyal yang ditransmit seperti ini sinyal pengganggu lah ya sinyal pengganggu kemudian bagaimana kalau dia kalau dia misalnya terjadi measurement error gitu kan kemudian seperti ini gitu kan intinya kalau misalnya pengukurannya tidak tepat atau terjadi noise atau terjadi spike gitu kan artinya desain PCB-nya di dalam elektron mungkin kurang bagus ya atau tidak ada pelindung-pelindung terhadap RF immunity bagus jadi ini kayak seperti ini trace your PCB bisa PCB begin to more effective at reducing energy from electric field field can induce for aid on both analog and digital mungkin there is cost to the decent cost jadi sustain-nya itu harus mempertimbangkan radiasi RF ini kalau cara-caranya mungkin saya tidak terlalu mendalami cara-cara untuk mendesain RF di Indonesia mungkin kalau kita lihat di PCB walaupun PCB-nya kosong gitu kan tapi maksudnya bukan jalur jalur ini ya elektroniknya tapi mereka isikan dengan tetap masking gitu itu katanya salah satu untuk menghindari RF RF immunity salah satu untuk membuat RF immunity ada juga mungkin teknik seperti casing-nya dibuat seperti angkar paradai nah itu seperti itu mungkin bisa search kalau mau tahu lebih dalam RF immunity dalam electronic design kemudian selain itu electronic transmitter juga ada istilahnya communication protocol kalau yang yang umum kita saya temui di industri online itu biasanya protokol-protokol ini ada kalau EIS interface saya belum pernah ketemu ini biasanya di pabrik-pabrik non-oilin gas gitu ini misalnya seperti hub protokol foundation field bus ada namanya profibus profibus mungkin ada modbus protokol ini mungkin nanti saya akan jelaskan mungkin hanya hub protokol saja kalau yang lain seperti foundation profibus profibus PA nanti mungkin kita cari di internet kalau yang modbus ini ini open protokol kita sebenarnya bisa bikin sendiri codingnya kalau kita berminat ini basisnya adalah serial communication UART kalau mungkin sudah pelajari di kuliah UART yang menggunakan TXRX itu bisa di embed dengan protokol modbus ini nanti bisa cari sendiri di internet sangat mudah sangat gampang kalau mau buat ini yang saya akan bahas yang di hard protokol apa itu hard protokol jadi ini secara umum ini bisa dikatakan ini digital signal carried within analog signal using frequency shift jadi tadi kita tahu bahwa transmitter itu meng-carry analog signal 4-20 mA tapi di hard protokol ini ternyata 4-20 mA ini juga ditumpangi suatu sinyal digital tapi dalam bentuk frequency shift jadi ini kita lihat misalnya 2200 hertz jadi selain ada sinyal ada suatu sinyal yang ditumpangi di analog sinyal yang dimodulasi nah ini misalnya 2200 hertz itu berarti secara digital 0 1200 hertz secara digital mungkin 1 dengan mengirimkan data-data digital ini kita jadi bisa mengirimkan tidak hanya satu data kalau misalnya tadi kita hanya mengirimkan data pressure gitu kan kita juga kalau kita punya digital communication protocol seperti ini nah ini kita bisa mengetahui banyak hal dari transmitter itu nah nanti kita lihat tapi ada ini ada link jadi tadi sejelas tentang hard masih ada yang punya pertanyaan ya silahkan yang mau bertanya tentang hard protocol saya mungkin mau nanya pak tadi kan ada jumlah sensor dan PLC gitu ya pak saya mau nanya apakah ada jumlah ideal gitu ya pak untuk beberapa sensor terus diatur pakai PLC gitu pak misalnya satu PLC bisa mengatur beberapa sensor gitu ada max apa idealnya gitu gak pak biasanya memang dulu-dulu ya ada minimumnya gitu kan sekarang tapi teknologi jauh lebih canggih sih kemarin mungkin saya diskusi dengan Honeywell kalau ditanya berapa sih maksimum input output yang bisa bisa di handle satu FCS itu ya FCS itu field station atau CPU-nya dari DCS menurut Honeywell katanya virtually unlimited virtually unlimited karena sudah sangat advanced sekarang gak seperti dulu ya dulu itu kita kita ya USB misalnya dulu USB ya USB cuma 8GB gitu kan mahal gitu kan sekarang kan handphone aja udah berapa bisa terang kita terang kapasitasnya processing speed juga udah jauh lebih jauh lebih apa tepat gitu kan apalagi di DCS itu kan itu barang industrial ya harganya sangat mahal bisa satu paket mungkin bisa miliaran nah itu udah sangat advanced teknologinya dan cepat mungkin memang kalau yang dulu-dulu memang masih bisa terbatas yang sekarang sih katanya virtually udah mungkin kalau misalnya yang limit mungkin space ya space seperti biasanya memang kalau kita taruh PLC itu di free-standing cabinet free-standing cabinet itu kayak ya kabinet maksudnya kayak rak ya ukurannya 800 x 800 x 2100 itu space-nya bisa berapa gitu kan kalau itu yang saya lihat terang-arang untuk satu rak itu mungkin bisa sampai 500 IO 500 x 600 IO nah tapi kalau misalnya butuh IO lebih banyak ya taruh rak lagi nah seperti itu kira-kira seperti itu baik Pak terima kasih Pak ada lagi mau bertanya ya silahkan yang mau bertanya kalau tidak ada kita lanjut ya boleh tadi kalau kita bahas itu kan heart itu bisa mengambil yang kita katakan diagnosis parameter dari alatnya kadang mereka bisa ngasih status apakah dia sedang alarah apakah dia sedang unhealthy apakah dia geser gitu kan dari kalibrasinya gitu kan nah itu namanya diagnosis parameter nah ini heart ini bisa diambil kalau ini saya contohnya dari ASBIL ya dia ada namanya ini ini kalau kita istilahkan biasanya plan resource management plan resource management itu apa jadi ini satu ini dia buat dalam satu PC yang terpisah kalau ini data yang 427 DCS dia ada semacam ini namanya biasanya istilahnya heart multiplexer atau heart converter network unit jadi ini dia model ini dia pisahkan dulu ada memang yang tidak pakai ini ada yang DLC nya sudah heart enable nah itu tidak perlu heart multiplexer kalau ini pakai heart multiplexer dia mau pisahkan dulu heart nya seperti ini nah disini aplikasinya dia itu bisa mendiagnosis data-data yang diberikan oleh si transmitter ini maksudnya bisa tahu ini kondisi kesehatannya kondisi performanya dan lain-lain jadi tujuannya analisis dan diagnosis service jadi kelebihannya dengan heart ini jadi bisa semacam istilahnya mirip-mirip dengan predictive maintenance jadi sudah smart maintenance dengan data-data yang ada di transmitter ini salah satunya dia control heart condition control heart is visualized by the part of of control heart juga ada ini komponen elektroniknya yang bisa meneratakan heart nah ini dianalisis diagnosis nah ini namanya istilah yang paling umum plan resource ini inilah salah satu kelebihannya heart selain tapi kalau misalnya kayak tadi di video ada namanya heart communicator itu biasanya untuk setting-setting di lapangan jadi kita mau misalnya calibration range-nya misalnya di share kita berubah gitu kan kita bisa setting atau kalibrasi tahunan gitu kan biasanya memang secara periodik sensor-sensor itu di kalibrasi apalagi kalau untuk transaksi jual-beli misalnya kalibrasi itu disaksifkan oleh DMED Direkturat Meteorologi nah itu biasa di setting ada witness-nya ini berubahnya seperti apa setting-nya menggunakan heart communicator ini kemudian ini kalau protokol kita sudah saya bahasnya ini saya dikasihkan lagi mungkin ada protokol-protokol lainnya mungkin bisa cari di internet seperti apa ini protokol yang lain tapi yang paling umum visual instrument itu yang heart protokol tapi yang tiga ini umum visual instrument kalau yang modbus ini biasanya ada juga beberapa visual instrument yang pakai tapi sangat jarang biasanya tapi modbus itu antara controller ke controller kalau ice interface ini biasanya saya lihat di beberapa pabrik SMCG pakai ice interface oke kemudian kita lanjut ini masih bahas properties dari apa dari sensor atau transmitter di modus salah satu properties itu soal namanya ada shield certification shield itu kepanjangan dari FP integrity level jadi ketika suatu sensor atau transmitter biasanya satu loop ini sensor controller aktuator digunakan untuk sistem proteksi untuk sesuatu yang bersifat kritikal misalnya kalau pressurnya terlalu high harus ditutup misalnya nah ini kan menjangkut safety dan keselamatan biasanya setiap komponen ini design khusus jadi punya safety integrity level didesain untuk istilahnya secara kasar kita jelaskan ya ini device-nya gak akan failure atau failure rate-nya sangat kecil sekali gitu didesain seperti itu nah ini ada proses sektor safety instrumentation istilahnya safety instrumentation system jadi ada dua standar yang ada IEC 61508 dan IEC 6151 IEC 6151 ini untuk para desainter integrator user bagaimana mereka mendesain untuk planning safety kalau IEC 61508 dalam salah satu partnya terhadap guideline untuk manufacturer kamu harus begini-begini tapi memang ini standarnya ini tidak bilang secara spesifik misalnya harus ada resistol berapa gak mungkin dia hanya memberikan guidance guidance tapi itu parameter yang istilahnya performance kamu harus itu guidance manufacturer IEC 61508 sebenarnya saya bukan ahli di bidang safety instrumented system ini ini ada kursenya sendiri ini sangat dalam ilmunya dan kalau instrument engineer biasanya mengambil kurs ini mereka menjadi certified functional safety engineer itu mereka biasanya sudah paham luar-dalam mengenai dua standar ini tapi saya tahu kulit-kulitnya aja kalau di IEC 61508 ada namanya safety life cycle ini ada step-stepnya dalam mendesain safety instrumented system jadi ada konsep di sini ini masing-masing ada dokumen-dokumen yang harus diproduce jadi dari hazard yang risk analisis biasanya justru plan-nya plan-nya yang dianalisis kemudian kita butuh safety instrument-nya seperti apa nanti kita butuh still level-nya dia yang seraliable apa sih instrument-nya nanti safety requirement allocation ini dan seterusnya saya memang nggak terlalu paham 100% sorry ini tapi ini sangat kompleks ini 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 ada safety related system teknologi related nah ini ada di dalamnya ada guidance yang harus dipakui oleh manufacturer nah ini dalam salah satu salah satu istilahnya ada seal rating safety integrated level rating nah ini ada kelas-kelasnya jadi dari seal 1 sampai seal 4 jadi kalau misalnya seal 1 ini ada istilahnya juga PFD probability failure on demand jadi ini per year jadi artinya apa kalau misalnya seperti seal 1 device yang seal 1 probability failure dia pertama itu hanya lebih lebih kecil dari 0,1 tapi lebih besar dari 0,01 jadi dalam dalam satu tahun kejadian failure alat ini hanya lebih kecil dari 0,1 kejadian artinya dalam 10 tahun kemungkinan terjadi failure hanya satu kali itu makanya ratingnya seal 1 ada seal 2 seal 3 nah makin tinggi probability untuk failurenya itu makin kecil jadi maka dia mengatakan namanya risk reduction factor nah angka ini nanti digunakan untuk perhitungan jadi ketika satu plan ditentukan kamu satu plan loop sensor atau controller ini harus rating untuk misalnya seal 3 karena sebelumnya sudah ada saat di study ini harus reliablenya sudah dihitung seal 2 misalnya oh seal 2 maka setiap komponennya itu minimum harus seal 2 dan kita ketika request ke manufacturer saya mau pressure transmitter yang seal 2 maka mereka punya yang khusus berbeda dari yang pressure transmitter yang non-seal rate makanya nanti ada namanya seal certificate seperti ini jadi suatu misalnya kamu punya pressure transmitter dengan hard ini pressure transmitter jenis tertentu ini sudah di test oleh suatu lembaga ini lembaganya mungkin Exida namanya salah satunya banyak lembaga misalnya CUV ada yang paling terkenan memang CUV Exida nah ini dia udah seal 3 capable si pressure transmitter ini artinya seal 3 itu tadi kalau misalnya dalam 1 tahun kemungkinan dia untuk failure lebih kecil dari 0,001 10 pangkat yang 3 tapi lebih besar dari 0,001 nah itu jadi si manufacturer sudah mendesain sedemikian rupa sehingga si komponennya itu robust anti-failure mungkin mereka menggunakan komponen yang bagus atau di dalamnya mungkin kalau misalnya ada chip CPU-nya mungkin redundant dalamnya seperti itu nah dan itu di test di test berapa kali failure berserang saya nggak tahu testnya seperti apa tapi sepertinya digapon oleh 61508 itu umumnya kita kalau sudah di servicator party ini seperti CUV atau Xida field tree ini kita udah pakai saja jadi ini udah comply dengan IEC 61508 untuk field tree capable misalnya ini salah satu contoh sertifikatnya seperti itu nah ini jadi tidak sembarangan kalau untuk instrumentasi yang digunakan untuk test system nah ini oke itu tadi kita penjelasan properties instrument sensor seperti apa di OMLS mungkin saya ada contoh sample installation seperti ini ini nama gambarnya namanya hookup drawing ini dari pipa bagaimana menghub si transmitter itu ini extension biasanya 1,5 meter tingginya nah ini ada stainless steel tubing biasanya tubing yang sangat kecil cuma seperti kayak lebarnya 10 mili diameternya sangat kecil ini untuk namanya impulse line impulse line ini untuk dari apa yang ditipa kita membaca pressurnya kita gunakan tubing ini biasanya dari stainless steel masuk ke manifold dan transmitternya nah dari sini baru dia ngebaca misalnya pressurnya kemudian kabel kabel keluar dari sini elektrisinya 42.7 amper nah ini biasanya juga udah ada proteksi kalau ini kan misalnya transmitter sudah IP65 kan ada kabel masuk ya biasanya ini ada namanya kabel glen jadi untuk supaya nanti ya air gak masuk gitu kan kalau misalnya kelujana tapi walaupun di IP65 biasanya tetap ada atapnya kalau dikasih hood seperti di atas ini jadi gak kelujana double protection tapi secara umum saya mau bilang instalasinya mirip-mirip seperti ini dispensi pasang pasang dispensi ini ada tube dan ini kabelnya dari sini oke oke ini tadi yang ada di video juga metode untuk kalibrasi misalnya ini transmitter ini ya kita mau kalibrasi biasanya ada misalnya ini pressure ya ini differential pressure transmitter ada high pressure low pressure jadi ini transmitter yang mensense differential pressure antara dua misalnya untuk mengukur differentialnya pressurenya filter jadi kalau filternya udah kotor differentialnya kan naik gitu kan gitu nah ini caranya dia mengkalibrasi ini misalnya ada NPUM NPUM itu dipompakan ke transmitter biasanya dipompakan ke nilai URT LRT kemudian beberapa titik diantaranya gitu jadi ini ada juga yang namanya ini high pressure digital pressure gate ini biasanya digital digital ini menjadi referensinya ini dianggap suatu standar yang lebih tepat misalnya ini menunjukkan tadi 100 bar gate ini tidak ini harusnya outputnya kalau itu URT ya URT kan nilai nilainya harusnya 20 miliampere nah ini diukur oleh digital multimester kalau ternyata tidak 20 miliampere kita setting dengan hard communicator itu salah satu contohnya biasanya di setting dua titik zero dan zero di zero nya misalnya harusnya 4 miliampere kalau dia geser misalnya 3,8 kan geser maka ketika pressernya LRV maka kita bisa setting ini harus mengeluarkan 4 miliampere dari hard communicator men-setting makanya kita cek di digital multimester ini juga harus digital multimester yang akurat yang standarnya lebih tinggi pressure calibrator kita harus dengan standar yang lebih tinggi seperti itu mengubah pressernya ini di pompa ya biasanya pakai pompa tangan atau pompa biasanya pompa tangan ini atau the calibration jadi saya tulis using high precision calibrator and hard communication oke kemudian nah ini mungkin sangat penting ini future of sensor electronics ini source-nya dari the IOT magazine nah ini kalau berbicara tentang sekarang kita memang sering digauhkan ya tentang industri 4.0 gitu kan IOT kemudian segala macam tentang tentang 4.0 ini kita lihat memang gak hanya di berita kita dengar ini memang sudah di industri itu juga sudah mulai masuk dan implementasikan dan mungkin oil and gas itu agak agak belakangan gak terlalu gak terlalu cepat seperti industri manufaktur ini kita lihat kalau zaman dulu itu industrial itu jadi mechanical kemudian dari mechanical mulai berkembang dengan pabrik yang assembly line terus kemudian ada third industrial revolution dengan programmable TV dengan robot nah kita sudah beralih ke digital connected world world industrial revolution nah disini disini ya berubah juga cara pandangan kita terhadap sensor elektronik kedepannya seperti apa mungkin saya perkenalkan sedikit ya di plan atau di tempat baik itu hilang atau platform atau untuk produksi itu maintenance strategis itu juga terdampak oleh perkembangan 4.0 industri 4.0 kalau dulu memang kita maintenance strategi yang paling kuno reaktif reaktif itu fix it when it breaks nah itu mulai kalau berkembang preventive preventive maintain it at regular interval atau break tapi mulai sekarang maju maju ke predictive maintenance predictive maintenance itu predict exactly when it will break and maintain it accordingly jadi kita sudah tahu based on data kita sudah tahu kapan mungkin akan fail jauh-jauh hari jadi itu kita mempreven downtime dari sistem jadi kita sudah mempredik kita maintain dengan nah tapi kedepannya mungkin ada yang lebih aktif namanya prescriptive prescriptive itu let the machine help you to decide how to avoid predictive failure jadi sudah bahkan bukan dipredik tapi sudah ada rekomenasi gitu sudah ada hal-hal yang kalau kamu gak jauh-jauh hari sudah AI-nya itu sudah bilang kamu harus melakukan ini di hal kapan di dunia kapan atau seperti itu supaya mesin itu tidak fail di kemudian hari di jauh-jauh hari nah itu ini prescriptive maintenance kita menuju ke sini dan kami ini juga sedang ada pilot project soal ini di kapan dan sedang berjalan juga mungkin beberapa tahun depan kita bisa lihat ini hal ini dari bagaimana mengakuan yang predictive apalagi prescriptive ya ini dari teknologi kita sering dengar mungkin di data-berita big data machine learning machine learning sendiri mungkin kita nanti pelajari di ada artificial and neural network dan lain-lain nah itu kuliahnya Pak Muis nah itu nanti dari big data machine learning ini inilah figure-nya contohnya kita ini adalah satu pompa pompa ini monitoring performance-nya dengan vibration sensor jadi ada banyak sensor sensor vibrasi yang diletakkan di pompa ini di sub-sub-nya kemudian di beberapa maksudnya beberapa lokasi ini sesuai dengan API 670 API 670 ini sudah lama tapi hanya mengatur vibration transmitter-nya itu diletakkan di masjid tapi dengan data yang sudah lama didapatkan manufacturer mereka itu bisa memperkirakan kalau misalnya ada failure di sini di suatu titik tertentu mungkin berbulan-bulan sebelumnya mereka sudah mendeteksi trend untuk failure ini ini ada kondisi start to exchange jadi figurasinya sudah seperti apa sih displacement penggerak pompa-nya sudah seperti apa sudah ada ada influence ada looseness mereka sudah punya data-data bikin data itu dari sejak lama sebelum hal-hal ini terjadi noise hit sampai failure jadi sudah bisa dari data segerasi sekarang oh ini segerasinya sudah seperti ini beberapa titik artinya harus maintenance seperti itu jadi ini predictive mungkin kedepannya sudah predictive maintenance nah itu jadi dari equipment to be monitored ada sensing connectivity nah ini mulailah suatu collection processing analytics ini software software pintar inilah yang bekerja gitu kan ada analytics AI storage gitu kan ini ini mungkin istilahnya cloud cloud computing mungkin ini istilahnya server yang in-premise computing mungkin dia sharing dengan cloud computing cloud computing misalnya kita pakai Microsoft Azure Azure itu mereka menyiakan suatu base cloud computing untuk service data-data gitu kan communication kemudian kasih tahu oke action harus apa maintenance kemudian ini juga bisa mengirimkan yang tadi restripsi decision action hasil dari actionnya itu juga bisa diintegrasikan juga dengan dengan sistem maintenance hilang atau maintenance pabrik itu ya pabrik hilang atau platform dengan dengan sistem ERP ERP itu interface resource planning itu seperti kalau yang terkenal itu seperti oracle SAP bisa integrasikan dengan sistem procurement sistem biasanya procurement atau sistem maintenance biasanya meng-create work order otomatis meng-create work order si maintenance team gitu kan nah ini ini sudah mulai berjalan untuk sistemnya semakin smart semakin integrated dan juga yang lain-lain mungkin wireless sistem juga sudah kembang misalnya sensornya tidak perlu cable hanya wireless saja tapi juga kalau tertarik kita set-set juga nah ini intinya kesini ya smart integrated system yang istilahnya kalau sekarang oke kalau untuk presentasi sudah sesuai dari saya mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi silahkan oke ada pertanyaan ini tadi suara putus-putus entah dari sinyal saya yang stabil atau agunawan ya saya gak tahu bagian tadi terus putus kayaknya saya gak stabil tapi ada yang kurang jelas gak oke silahkan dibuka sesi pertanyaan lagi dari yang lain Farel gimana Farel biasanya Farel rajin ini nanya belum ada pak belum ada pertanyaan belum ada ada pertanyaan dari yang lain silahkan saya mau nanya deh pak ya silahkan boleh kalau misalnya terjadi failure gitu pak misalnya terjadi gitu kira-kira itu tuh diganti alatnya atau dilakukan maintenance atau dilakuin apa ya pak oh jadi failure maksudnya ya ya biasanya mungkin sederhananya ya sebisa mungkin itu alat gak diganti ya itu mahal kalau kayak transmitter itu misalnya transmitter yang standar itu belasan juta lah sebijinya nah itu biasanya emang cari dulu root costnya ya apakah misalnya dia gak gak baca nih nilai nilai 4-20 miliampere stuck stuck di 6 miliampere gitu udah berhari-hari gak berubah-berubah gitu kan mungkin kita cek di tubingnya apakah terjadi sumbatan kemudian dibersihkan kalau misalnya di cek biasanya ke lapangan lapangan ini bisa bawa hand pump ini coba dipompa berubah gak nilai di cek secara secara fungsional itu berubah gak dan juga sebenarnya bisa lihat di diagnostik hardnya baik dari hard communicator atau kalau misalnya plannya membukakan plan resource management ini kan dia ada diagnostik biasanya dia udah ada warning-warningnya ini kenapa sih kalau misalnya ya udah tidak bisa di di apa perbaiki memang terpaksa diganti biasanya gunakan spare tapi itu sih umumnya biasanya jarang rusak memang ya sensor itu atau gimana biasanya secara kalau pengalaman kalau desainnya bener bener biasanya harusnya gak rusak desainnya bener jadi memang sensornya misalnya fluidanya sangat panas misalnya sampai fluidanya sampai 200 celsius kita gunakan GFRM yang umumnya cuma bisa untuk 100 derajat itu pada saat kita pasang ya gak lama rusak tapi biasanya pada saat kita pemilihan sensor kita udah data dari tim proses tim proses bilang ini pressure-nya segini temperaturnya segini viscosity density dia udah kasih semua datanya nah itu tugas di instrument engineer memilih komponen yang tepat bukan komponen sih biasanya ordernya yang tepat kita jangan beli transmitter yang untuk 100 derajat celsius tapi dipasang di 200 derajat celsius jelas dia akan rusak segera rusak tapi umumnya itu parameter ini robas apalagi yang seal rated seal rated itu jauh lebih robas oke dimana Fawzen ada pertanyaan lanjutkan silahkan kalau misalnya kayak sensor itu kok biasanya kalau dari pertamina sendiri itu tuh udah emang ada manufaktur yang bikin alatnya itu sesuai keinginan dari orderannya kita mau seperti apa atau itu tuh kayak cari-cari vendor gitu kalau misalnya butuhnya segini carinya vendor yang sebelah sini kalau misalnya punya vendornya yang lain biasanya di setiap company itu mereka sudah punya ini standar biasanya company itu mereka udah saya cuman misalnya untuk pressure sensor saya cuman beli dari manufaktur-manufaktur ini manufakturnya biasanya ada 5-6 manufaktur yang sudah terbukti di sistem mereka itu sudah bertahun-tahun dipakai di sana gak ada masalah dan servisnya kalau misalnya terdiri di kerusakan atau mau perbaikan bagus itu biasanya udah ada list pada factor manufacturer ini yang bisa dipakai atau dalam project company itu kasih kasih ke kontraktor kamu hanya boleh beli factor manufacturer ini karena sudah terbukti peruji misalnya seperti itu nah nanti kalau di detailnya misalnya detailnya misalnya kayak tadi ya prosesnya 0-100 bar gitu kan tapi di transmitter yang lain prosesnya 0-10 bar itu kan beda-beda prosesnya tergantung titik dia dimana dipasang memang setiap setiap transmitter itu dia punya nama atau namanya tagging setiap tagging itu nanti data prosesnya beda-beda nah itu di request ke manufacturer saya mau yang segini tapi manufacturer juga punya fans misalnya misalnya transmitternya manufacturer cuma 0-20 bar gates kita mau pakai yang oh kebutuhan kita diproses cuma 0-10 bar gates nah itu jadi kalibrasi dengan si communicator art communicator diturunkan URV-nya jadi 10 jadi kita men-setting sesuai kebutuhan tapi manufacturer biasanya sudah punya range transmitter saya 0-20 0-50 0-100 0-500 nah seperti itu sehingga kalau berada di antara itu kita minta manufacturer setting sesuai kebutuhan URV kita sesuai yang tadi input dari process itu sih setting URV tadi art hard communicator oke sudah terjawab ada pertanyaan lagi ada pertanyaan lagi silahkan kamu nanya Pak ya silahkan kalau biasanya di lapangan gitu kayak apa ada redundancy gitu gak kayak backupnya gitu dalam satu sistem atau buat kayak menting-menting banget aja gitu nah ya itu betul sekali memang terkait rededancy ya misalnya tadi misalnya ini ini transmitter controller actuator atau control valve ya kalau misalnya ini fail gimana gitu kan apalagi ini untuk safety nah itu akibatnya apa nanti prosesnya tak terkontrol atau kalau misalnya actuatornya udah istilahnya ada istilah fail safe fail safe itu artinya ada suatu shifting dari valve-nya misalnya kalau dia fail dia akan mengarah ke safe state apakah itu membuka atau menutup intinya saat dia fail safe itu kondisi proses ke depan itu senderung lebih aman daripada dia tidak daripada dia kondisi sebaliknya misalnya ini flow transmitter untuk isinya ini ya fuel gas kalau dia fail misalnya control valve-nya buka terus fuel gas-nya jadi maksimum jadi pembakarannya makin tinggi kan berbahaya untuk fuel gas misalnya control valve-nya itu diset untuk fail close kalau dia fail control valve-nya akan close jadi nanti fuel gas-nya itu tidak akan bertambah mungkin pembakarannya mati yaudah biarin plan-nya shutdown daripada terjadi kebakaran tapi ada beberapa case lain ini misalnya lain fuel gas setelah dihitung pada saat ini tadi hazard and risk analysis dihitung ternyata di line ini di loop ini dia itu tinggi atau bisa mengakibatkan loss profit loss yang tinggi gitu kan mereka hitung-hitung mereka dapat seal yang ditutupkan misalnya seal 2 atau seal 3 nah kalau seal 3 terkadang dengan single sensor itu single sensor seal 3 itu tidak dapat tidak dapat yang dihitung itu nanti overall loop-nya ya overall loop-nya nanti mereka ada metode dapet gak ini seal 3 nah itu meningkatkan reliability biasanya dihitung kalau seal 3 sensor ada 2 biasanya ada faktor pengalinya nanti reliability-nya naik bisa nanti misalnya jadi seal oh ini dihitungannya pas seal 3 nah seperti itu maka itu bisa jadi memang ada redundant transmitter di sini redundant dari seri ya karena ini slow kemudian si kontrolernya juga biasanya untuk seal rated controller ya itu juga desainnya udah memang cara ini sudah redundant umumnya redundant IO redundant power supply power supply yang juga pakai UPS redundant CPU nah itu biasanya seal 3 CPU seperti itu seal 3 controller nah itu nanti bisa search-search di internet seperti apa konfigurasinya banyak jadi dia kalau errornya yang gak kedetect itu agak jarang ya kayak gak mungkin gitu ya error biasanya jarang ya karena biasanya alat-alat itu udah memang udah teruji ya kita juga biasanya company itu gak mau sembarang juga error alat-alat yang gak robas tapi tadi kalau misalnya error umumnya si translator itu mengirimkan diagnostik ke plan resource management atau di display kadang juga ada dia kasih tahu jadi kalau misalnya operator itu lagi maintenance lapangan bisa lihat ini error atau enggak oke Pak terima kasih Pak oke ada lagi oke kita masih punya waktu 5 menit silahkan ada yang mau bertanya satu lagi dipersilakan oke kalau gitu pertanyaan terakhir dari saya aja deh kalau untuk yang hard protocol itu umumnya untuk kalibrasi itu coba tadi deh ke slide kalibrasi Pak Gunawan kalibrasi oke yang dimaksud kalibrasi disini bukan membenarkan nilai signal ya atau membenarkan misalnya kan harusnya terbaca sekian tapi kan di hard ini dia cuma istilahnya kayak on sama off antara 4 mili ampere sama 20 mili ampere jadi dia kayak digital gitu aja maksudnya digital secara secara analog secara apa namanya secara arus jadi kalau di antara itu misalnya dia kebaca 10 mili ampere itu artinya memang ada kesalahan ini hard hard communicator sebenarnya walaupun kita lihat ini tadi ya kita bahwa ada 01-01 01-01 ini tapi sebenarnya membentuk digital signal yang bisa di interpretasikan misalnya barisan 01-01 ini nanti menjadi mereka akan ubah misalnya bilangan float bilangan float misalnya 01-01 yang dikirimkan ke hard akan diubah jadi bilangan integer atau menjadi asli karakter tapi itu untuk mengindikasikan ketika misalnya kalau seperti ini hard communicator sebagai master hard communicator itu bisa request data saya mau request data hard apa misalnya dia akan stick error atau tidak dia akan mengirimkan error atau tidak atau dia bisa meminta saya mau tahu URV saat ini URV saat ini nanti si DP transmitternya akan mengirimkan URV saat ini sebesar 20 bahan tapi itu berupa data digital data digital yang berubah jadi float atau integer waktu itu kalau kalibrasi kemudian waktu itu bisa digunakan untuk apa tadi bisa untuk head URV nya kita ubah misalnya RRV nya 0 ya titik 0 nya misalnya kita ubah sudah bergeser misalnya ini kan misalnya DP transmitter ya DP transmitter artinya kalau misalnya tidak ada diferensial antara high high pressure side sama low pressure side harusnya kan DP nya 0 0 itu kan harusnya 4 miliampere disini kadang dia ternyata oh tidak bergeser nih jadi 3,8 miliampere kita pada saat tidak ada DP ini kita bisa suruh hub communicator oke saat ini set LRV nya set value ini sebagai LRV maka itu yang set dia akan berubah langsung arusnya berubah jadi 4 miliampere lagi seperti itu itu berarti dia bisa merintah sensornya atau gimana maksudnya iya merintah bukan bukan cuma di convert 3,8 miliampere jadi maksudnya bukan secara digital pamukgramannya aja tapi ke fisikalnya ke sinyalnya juga langsung diubah jadi 4 miliampere gitu maksudnya iya mungkin dia kayak mengatur gain-nya 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 sensor berarti iya gain dari sensor supaya pada saat pembacaan seperti ini harusnya ini 4 miliampere mungkin gain-nya diatur di dalam CPU sensornya nah itu tapi si hard communicator ini memberitakan begitu juga misalnya harusnya URT-nya 10 bar gate nah ini kita pompa 10 bar masuk kesini ini 0 10 bar terhadap 0 differential 10 bar differential biasanya kecil misalnya 1 bar 1 bar atau 1 1000 mm H2O 1000 mm H2O ini si pressure gate sudah membaca 1000 mm H2O oke maka kita set URV maka ketika kita set URV nilai ini arusnya akan jadi 20 miliampere ketika kita baca itu berlaku biasanya linih kalau misalnya kalau misalnya di tengah-tengah ya nilai arus juga di tengah-tengah oke oke deh mungkin gitu aja kali Pak Gunawan jam 12 kita cukupkan saja kuliah tentang sensor di oil dan gas ini sangat menarik jadi kita jadi tahu di dunia oil and gas itu sensor dan apa namanya yang digunakan itu seperti apa dan pekerjaan instrumen engineer ya benar ya ya instrumen engineer itu seperti apa ini cocok sebenarnya sama nama kuliahnya itu desain instrumentasi walaupun ada elektroniknya cuma kan harusnya semua itu udah elektronik itu ada listriknya baik di dunia di dunia di dunia Terima kasih.